Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman ada berita terkait Prabowo Supianto bagi pendukung Prabowo Supianto silahkan simak 3 berita yang akan kami sampaikan yang pertama Prabowo mengatakan Australia akan tukar informasi intelijenya lawan ilegal fishing kemudian berita yang kedua 7 hasil pertemuan menhan Prabowo Supianto dengan menlu Indonesia dan Australia kemudian yang ketiga Prabowo tunjuk 5 jubil khusus Gerindra Dasko Habibur Rahman inilah teman-teman 3 berita yang akan kami sampaikan namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Prabowo mengatakan Australia akan tukar informasi intelijen lawan ilegal fishing Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Supianto bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Australia Marise Paine dan Menhan Australia Linda Reonals di Bali di bidang pertahanan dan keamanan Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia sepakat bersama-sama memerangi ilegal fishing dan kejahatan transnasional kita juga sepakat untuk kerjasama dalam bidang maritim juga Australia akan menawarkan kerjasama terutama di bidang pertukaran informasi dan intelijen khususnya menghadapi ilegal fishing dan kejahatan transnasional di perairan Indonesia kata Prabowo Supianto setelah melakukan pertemuan Indonesia Australia di gedung BNDCC Nusa 2 Bali pada hari Jumat 6 Desember 2019 untuk itu menurut Prabowo saat ini tengah dirintis kerjasama dengan Australia di bidang peacekeeping operation ia berharap rencana itu akan bisa terlaksana dalam waktu dekat kita juga membahas kemungkinan pertama kali co-deployment dalam peacekeeping operation untuk BBB jadi ini sesuatu yang baru akan kita rintis mudah-mudahan kita akan mencapai hal itu ungkap Prabowo Supianto selain itu Prabowo mengatakan militer Australia akan mengundang prajurit RI untuk pendidikan dan latihan bersama sehingga kedua negara sepakat untuk melakukan lebih banyak latihan militer bersama saya kira secara rinci banyak bidang yang akan kita mulai TNI diundang untuk ikut serta dalam latihan lebih banyak di Australia kemudian saya terima kasih ada undangan yang lebih banyak untuk perwira-perwira kita bahkan taruna kita untuk ikut serta dalam pendidikan dan akademi militer Australia sementara itu menahan Australia Linda Reynolds mengatakan pertemuan ini bertujuan agar hubungan pertahanan Indonesia dan Australia semakin kuat menurutnya sudah ada 150 prajurit Indonesia melakukan pendidikan dan pelatihan di Australian Defence Force di tahun ini pertemuan hari ini menguatkan bahwa hubungan pertahanan kita akan terus tumbuh dan semakin kuat TNI dan ADF melakukan lebih dari 20 kali komunikasi bilateral dan latihan bersama setiap tahunnya tahun ini Australia menerima 150 pelajar Indonesia untuk pendidikan dan pelatihan dengan ADF ucap Linda Reynolds nah itulah teman-teman pertemuan antara Prabowo Subianto dengan menahan Australia juga Menteri Luar Negeri Australia yang di dalamnya juga membahas tukar informasi intelijen untuk melawan illegal phishing kemudian berita yang kedua ada 7 hasil pertemuan menahan Prabowo dan menlu Indonesia juga Australia Republik Indonesia dan Australia baru saja merampungkan pertemuan 2N2 di Bali Menteri Luar Negeri RI Ratno Marsudi mengatakan setidaknya ada 7 hasil dari pertemuan tersebut 2N2 sendiri adalah pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI Australia pada 2019 ini menlu Retno Marsudi dan menhan Prabowo Subianto bertemu dengan menlu Australia Marisha Paine dan menhan Australia Linda Reynolds setelah bertemu kurang lebih 2 jam Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai pertemuan 2N2 yang membahas kerjasama maritim kontra terorisme pasukan penjaga perdamaian teknologi cyber serta penanggulangan dan mitigasi bencana Pertama Indonesia Australia sepakat bermitra dalam rangka menjaga perdamaian stabilitas serta kemakmuran di dunia Kita telah memiliki strategi komprehensif partnership dan sepakat untuk segera menyelesaikan plan of action untuk kemitraan tersebut kata Retno usai pertemuan di BNDCC Nusa 2 Bali pada Jumat 6 Desember 2019 Kedua Indonesia Australia sepakat memperkuat kerjasama di bidang pasifik untuk menghadapi perubahan iklim pemberdayaan ekonomi serta perempuan penguatan kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar untuk negara-negara pasifik Ketiga Indonesia Australia berkomitmen memastikan keterbukaan ekonomi di masing-masing negara dan menjalankan kerjasama perdagangan dan investasi yang adil dan saling menguntungkan termasuk saling melaksanakan fair and free trades tambah retno marsudi dalam hal ini kami melakukan update proses ratifikasi yang sedang berlangsung baik di Indonesia maupun Australia mengenai IA CEBA dalam kaitan ini juga Indonesia harapkan komitmen Australia untuk terus lakukan kerjasama hingga dapat ditanda tangani pada tahun 2020 sambung retno marsudi keempat Indonesia Australia juga sepakat meningkatkan kerjasama dalam memberantas terorisme serta kejahatan cyber kelima kedua negara sepakat menaruh perhatian besar pada isu perempuan dan perdamaian dunia kami sepakat terus melakukan kerjasama dalam konteks woman based and security termasuk penguatan partisipasi perempuan dalam misi perdamaian kata nomor sudi kemudian yang keenam Australia akan menghadiri konferensi digital diplomasi di Indonesia konferensi ini merupakan kelanjutan dari regional conference of digital diplomasi yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2019 ketujuh Indonesia turut menyampaikan terima kasih atas dukungan Australia terhadap gagasan Indonesia akan ASEAN outlock on the Indonesia Pacific serta sentralisasi ASEAN Indonesia mengharapkan agar ASEAN outlock on the Indo-Pacific ini dapat diimplementasikan melalui kerjasama konkret dengan kerjasama konkret maka strategi trust akan dapat terjaga kata Retno Marsuri itulah teman-teman tujuh hasil pertemuan antara Menhan Prabowo Supianto dan Menlu Indonesia juga Australia ada tujuh poin yang menjadi kesepakatan dalam pertemuan antar Menteri Luar Negeri dan Menhan kemudian berita yang ketiga teman-teman bahwa Prabowo tunjuk 5 jubir khusus Partai Gerindra ketahumum Partai Gerindra Prabowo Supianto menunjuk 5 juru bicara khusus untuk partainya jubir khusus ini bertugas menyampaikan sikap resmi Partai Gerindra Pak Prabowo telah menunjuk jubir yaitu Ahmad Muzani Sufmi Dasko Ahmad Sukiyono Habibur Rahman Ahmad Riza Patria kata Wakentum Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pada Jumat 6 Desember 2019 Dasko mengatakan para jubir ini akan dievaluasi secara perkala oleh Prabowo nantinya jubir bisa bertambah atau berkurang atau persoidennya berganti penunjukkan jubir akan dievaluasi secara berkala oleh Prabowo Subianto dan bisa berkurang bertambah atau berubah jika diperlukan katanya Dasko menyebut Partai Gerindra merupakan partai pendukung pemerintah menurutnya Prabowo ingin para kader Gerindra menyukseskan program pro rakyat dari pemerintah sebagai salah satu partai pendukung pemerintah kami ingin kader-kader partai Gerindra tetap fokus pekerja di bidang masing-masing untuk memastikan suksesnya program-program kerakyatan Ujar Dasko Ahmad itulah teman-teman tiga berita yang kami sampaikan pada hari ini kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya dan terakhir jangan lupa untuk like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati